hai oke kembali lagi di channel ini expander vlog lagi baterainya udah low ya oke kemarin ada yang nanya soal recall full pump belum an udah ada panggilannya sih cuma ternyata nggak bisa dipanggil ke rumah mungkin karena banyak juga ya yang order ke rumah nah ini baterai low Om Yoko punya stok baterainya kan ada Hai baterainya biasa kan baterai CMOS itu ya ya bener yang bener gitu ya yang buat jam lah ya jadi di expander vlog kali ini ganti speedo yang full TFT yang di vlog sebelumnya cuma trial doang sekarang bener-bener diganti karena Om Yoko kebetulan pas dapet unitnya yang second kinjis-kinjis nih jadi harganya masih kejangkau lah kinjis-kinjis karena kilometernya tunjukin Om Yoko unitnya ini dia nih baru 42 km unit speedo tapi udah jadi second tapi udah jadi second nah awal itu Om Yoko bilangnya seratusan makanya nih udah belum dites makanya biar genep biar buletinnya gampang udah gua pakai lebih dari 50 ya jadi kilometernya udah 62 ternyata Om Yoko bilang 42 waduh akhirnya minta Om Yoko lagi dinaikin dipakai dulu di Pajero nya jadi 125 nah ini kan udah gua set nih udah pas 100 ya jadi nanti Om Yoko bawa ke bengkel jarak kan sekitar 18 kilo ya sambung muter-muter dikit lah dipasin dipasin 25 kilo lah biar gampang jadi kalau mau servis 60.000 kan berarti tinggal pas 10.000 karena kan ini udah pas 50.000 nih jadi tinggal tambah 50.000 aja itu kondisi itu sampai temennya Om Yoko udah punya alatnya ya buat nyamain Odo ya betul kalau udah ada alatnya Odo yang di speedo TFT udah bisa disamain nah karena udah kita ganti speedo TFT speedo yang bawah ini mau dilepas ini bisa dipakai di buat exit GLS GLX GLX GLS yang speedonya masih monochrome MID nya betul dan ini spesialnya ini jarumnya merah loh Expander kan warna putih kan ini merah ini kan jadi senada kan sama ringnya kan warna merah jarumnya juga warna merah nah mantep lah buat harga gua cek ini dia 2,9 nego lah ya itu kata Obyoko udah free pemasangan iya dong kalau mau apa jadi ya gue udah pasangin pokoknya ini speedo nanti ada di tempat Om Yoko harga segitu nanti nego langsung sama Om Yoko lah kata Om Yoko sih free pemasangan ya tapi gue dari segitu buka segitulah ya segitu dan kalau odonya mau disamain bisa temennya Om Yoko bisa cuma biaya di luar seperti itu ya betul kalau mau nyamain odo tapi seandainya expandernya odonya udah deket kayak gini mah udah langsung pasang aja ya kan enggak enggak beda jauh angkanya tinggal disamain dikit nih odonya sekarang 50.100 oke video udah nah tombol karena pakai speedo TFT tombolnya tunjukin Om Yoko ini kan dia navigasi MID nya cuma dua arah nih enter sama back nanti yang 4 arah nih yang 4 arah mana nih ini tombol MID ini bukan ini ini nah ini tombol MID nya empat arah kiri jadi ini tombol nggak dipakai ini juga mau dilepas cuman enggak tahu harganya nanti nego juga ini barangnya nanti ditinggal sama Om Yoko di tempat Om Yoko ya ini dengan warna putih loh ya ini udah di custom ya dia jadi kayak telepon diangkat backlightnya ini warna merah sisanya warna putih ini bisa buat siapa pajar sport yang belum masuk Indonesia sampai yang paling mahal Dakar 4x4 enggak punya tombol voice comment enggak punya tombol Bluetooth teleponi atau atau yang punya expander udah naik ke sini misalnya mau belum full spec tombol tombolnya tombolnya kan bisa ini nah ini juga bisa buat pajaro sport yang belum ada krus kontrol yang si bio dulu ya betul bisa pakai tombol ini pokoknya nanti tombol-tombol ini dititip di tempatnya Om Yoko nantinya gua aja sama Om Yoko termasuk instalasinya dan kalau mau aktifasi krus kontrol juga bisa ya betul buat pajaro sport yang cbw awal ya cbw awal jadi nanti ini apa eh bisa langsung tuh ya langsung di dateng aja ke bengkel nih harganya berapa nih nah ini gua belum tahu nanti belakangan lah nanti kontak-kontaknya Om Yoko nanti kontak Om Yoko di description ya Oh iya kemarin sebenarnya gua cek di IG bisa ada info kalau kap mesin belum rapat itu emang udah gimana tenang aja itu maksudnya itu pajaro doang apa oh bisa nah itu dong ini kan kata banyak yang nanya tuh canggihnya Om Yoko tuh sampai info kap mesin belum rapat bisa tampil di MID ya kan sebenarnya ada satu request dari B channel mengenai suhu itu segera ya kan itu segera nanti lihat aja deh ini kan udah banyak yang nanya nih expandernya gimana nih vlognya mau diapain lagi ya udah sama sebersih outside temperatur tuh cuman kanya Om Yoko nya masih sibuk nih narik-narik kabelnya itu satu-satu dong pokoknya sekarang fokus full tft-speedo tombol-tombol ganti kiri-kanan jadi ini nanti dilepas negonya sama Om Yoko sama ini yang lama masih ada kan ada dong Nah itu tuh siapa tahu ada nyari juga nih saklar lampu yang nggak auto sama saklar wiper siapa tahu ada mobilnya saklarnya patah atau rusak karena kebanjiran kontak Om Yoko sama satu lagi nih yang mau ditetip Om Yoko Oh iya bener yang di belakang nih kita lihat velg ini kemarin udah nanya ke Ritwan itu bisa dibeli nggak katanya pakai aja nanya juga pakainya bisa berapa lama katanya pakai aja jadi daripada ini di rumah rusak disimpan nih mau dijual aja 4 set velg plus ban plus ban ini pemakaian itu ya Rp50.000 jadi kayak gini segini nih ini paling bisa dipakai berapa lama lagi ya om kalau gini masih ada masih ada tapaknya sih Rp10.000 lah masih bisa Rp10.000 jadi tapaknya masih ada belum botak banget dan nggak ada serat yang keluar ya jadi ini masih ada tapaknya semua masih bisa lah buat Rp10.000 lagi sama ban yang udah di custom sticker nih ini spesial nih ya jarangnya nyamain bukan jarang nggak ada kali ya ada udah pernah beberapa yang moto di jalan soalnya Oh gitu ini harganya 4,9 juta nego sama bannya segitu 4 ban ya kemurahan gimana kemahalan atau udah pas oke lah oke segitulah nego ini juga gua titip di tempat Om Yoko jadi kalau ada yang mau nyari ini spido saklar lampu sama tombol-tombol setir nanti ke Om Yoko ya tempatnya Om Yoko jadi sebenarnya tinggal gampang kan tinggal ketik supermekanik ya di Gmaps sederah Sleepy kontaknya Om Yoko juga nanti gue taruh di deskripsi ya nanti setelah berapa hari nanti kita lihat lah ya iya hasilnya oke sip Oh ya kadang ditaruh di deskripsi tetap ada yang nanya kontaknya berapa sebutin aja deh Om Yoko berapa sih kontak 0812 95957254 nah itu yang mau nego soal Pellox Pido tadi yang full tftm ID bisa buat upgrade yang pakai expander exit GLX GLX sama tombol yang lengkap ya fullspec cruise control sama bluetooth telefoni Oke lah sip ya nanti kita lihat hasil pemasangannya nih jadi mobil mau dibawa Om Yoko dulu BTW Supermekanik masih ngelayanin home service kan sebenarnya masih masih itu yang takut kemana-mana bisa kontak nomor tadi juga nanti Supermekaniknya datang ke rumah kita nih besok home service Oke kolaka Sulawesi Tenggara mantap ini juga mau dijual nih sebenarnya buat nyicil bayar ke Om Yoko nih spidonya makanya dijual daripada dirumah nganggur takut rusak iya si Ritwan juga bilang pelgnya pakai aja pakai aja ditanya dijual apa enggak enggak tahu yaudah kalau Ritwan kan suhutan tuh banyak ya enggak sandanya sandanya kalau nanti pelgnya diminta Ritwan ya emang udah saatnya ganti pelg lagi lah nanti Oh iya oke lah sip ya oke oke iya ini udah kelar kepasang gini ya penampakannya kalau mati dia flat cuma tetap ciri khas indikator tanky sama suhu mesinnya ada ya di kiri-kanan karena dia nggak ikut ke layar full tft-nya ini tombol diganti format yang baru yang navigasi amidnya empat arah karena dia menunya bisa empat setarah agak beda ya lewatnya sekarang untuk volume up volume dan dia di sini voice command Bluetooth teleponnya di kanan yang ini untuk ganti mode audio di sini ya sama next sama back track kamera 360 di sini sekarang kita coba nyalain aja ya nah ini keren kan ya dan unik nih kalau di rem ikut nyala lampunya disitu abaikan bensin yang udah mau habis ya Nah animasi ini belum sempet diganti ya sama Om Yoko karena bengkelnya sibuk banget maklum bengkel ngehits ya katanya baru kemasukan kemasukan lagi kedatengan customer dari Jambi jadi megang itu dulu maklumlah kalau barangnya di beli nyicil gini ya prioritas kesekian lah tombol kamera pindah ke sini Hai nih coba ya kamera ya Hai ini udah di setting sih sama Om Yoko nah ini ya ganti-ganti tampilan kamera fungsi Hai terus Hai untuk audio steering switch di sini modenya ini untuk ganti-ganti mode Hai yang volume jadi disini ya bisa tuh ya next track juga bisa disini geser-geser Hai terus kursus kontrol coba pencet nah tuh aktif tuh adaptif aja nih yang belum aktif Bluetooth telepon ini mesti konek ke Android Auto ya face common-nya sekarang kita coba menu-menunya ya kita masuk ke menu disini ada rata-rata kecepatan real-time yang konsumsi BBM ini di trip-2 eko-drive assist eko indikator balik lagi tadi ke rata-rata kecepatan di trip-1 ya ini ada trip-a trip-b sisa bensin masih bisa buat 60 kg lagi lumayan lah Hai belum sempet diisi tadi pas ngambil Hai untuk display nah ini yang keren ini ada tipe-tipenya kita enter ini tipe tiga ya menurut saya paling keren sih tipe satu kayak gini Hai Nah tuh ada animasinya juga keren ya takometernya di luar videonya yang di tengah kalau kita ganti lagi ada tipe dua tipe dua takometernya yang di tengah ini juga uniknya kalau digas dia ada biru rana warna birunya ngikut ya kalau tipe tiga yang paling unik kalau digas tipe tiga kalau digas Hai nah itu kerennya dia muter gitu terus subunit itu yang di atas ya video format digital bisa di on bisa di off terus ada rest reminder standar dia pakai pengaturan jam suara ininya agak beda nih Tuh agak beda sama standar expander ini jadi lebih kliki ya bunyinya pakai di dua aja operation sound ini bunyi nit-nit ini kalau di klik-klik kalau di off dia enggak ada bunyinya kalau dia bunyi kayak gini terus bahasa bisa diatur juga ada bahasa Indonesia loh nah ini bahasa Indonesia ini satuan bisa diganti nih untuk konsumsi BBM kita akan standarnya pakai kilometer per liter samalah kayak speedo bauan expander yang full tftm ID juga bisa diganti ini reset ke settingan awal ya termasuk factory reset Nah itu kalau kalian paling suka yang mana tampilannya diantara tiga itu dan kerennya juga pas dimatiin kayak sebelum itu ini jadi individual door warning dua pintu depannya bisa buka pintu driver ketahuan tips driver yang belum rapat ini saya buka pintu penumpang depan nah ini ketahuan pintu penumpang depan yang belum rapat tapi yang pintu belakang dia nggak ada individual sensornya ya itu lagi dicoba dipelajari sama Om Yoko biar aktif termasuk outside temperatur disini juga belum diaktifin ya outside temperatur odonya sementara karena belum bisa disamain jadi simpelnya ini tinggal ditambah Rp50.000 aja ini kan udah disamain kemarin speedo lama saya kan Rp50.100 sekian tuh jadi kalau service nanti berikutnya berarti Rp10.000 atau sama aja Rp60.000 tinggal ditambah Rp50.000 dan kalau dimatiin juga di animasinya ya untuk voice comment kita coba nih ya navigate to pondok indah mall navigating to pondok indah mall 1 nah kayak gitu jadi enak nggak perlu ribet-ribet ngetik ya sekarang kita coba pas malam ini ya kalau malam backlightnya udah request kom Yoko diganti putih biar sama kayak semua instrumen udah putih kecuali ini ya tombol telepon hijau tombol tutup telepon merah dan saya baru ngeh nih ternyata yang ini tuh kalau lagi mode yang takometer besar di tengah ini bukan speedo ini kilometer per liter nanti ya sambil kita tes keliling komplek nih pas malam jadi kayak BMW ini ada graphic bar kilometer per liternya dan kalau lagi kayak gini bisa langsung geser kiri kanan dari sini ya ganti antara yang speedo besar di tengah nah kalau yang speedo gini kan yang kanannya nih tachometer tapi cuma dua itu kalau yang tipe tiga harus masuk ke menu ini udah nggak ada warning ya tadi warninya bensinnya low nih udah full baru diisi sama ini Om Yoko juga ngaktifin warning kalau kap mesin belum rapet kita coba buka ya nah tuh ini ternyata udah ada sensornya katanya tinggal diaktifin aja coba kita bawa jalan bentar ya nunjukin kilometer per liternya yang kanan nah tuh grafiknya ini lagi boros banget kalau udah agak kenceng dia naik kalau lepas gas dia naik kalau digas dia turun dia nunjukin real time konsumsi BBM grafik yang kanan nah itu dia naik kalau kita gas dia turun lagi sama ada satu lagi soal bunyi buzzernya kalau mundur sekarang bunyi buzzernya agak beda ya ini kayak gini bunyinya tuh jadi beda juga ya ini pas mundur sekarang kita coba maju lagi oke itulah sekian vlog kali ini terima kasih sudah menonton soal bunyi buzzernya soal bunyi buzzernya soal bunyi buzzernya soal bunyi buzzernya